TUNJUK PELATIH BERPENGALAMAN Persik Kediri bakal kembali disegani Persik Kediri baru-baru ini telah mengumumkan pelatih kepala baru untuk melatih Arthur Irawan dan kawan-kawan dalam mengarungi kompetisi Liga 1 musim depan Marcelo Rospide merupakan arsitek asal Brazil dengan banyak pengalaman dan siap mengguncang kompetisi tertinggi di Indonesia Ia akan siap bersaing dengan para pelatih asing lainnya yang telah lebih dulu berkiprah di tanah air Adapun klub terakhir yang pernah ditangani pelatih berusia 52 tahun itu ialah Meizu Haka yang berkompetisi di kasta teratas China Super League Dilansir dari Transfermark, Marcelo pernah melatih Meizu Haka yaitu pada periode Desember tahun 2019 hingga Desember tahun 2020 Sebelumnya, ia juga pernah melatih sejumlah klub besar di tanah Brazil yaitu Gremio dan Corinthians Bersama Corinthians, Marcelo bahkan pernah terpilih sebagai pelatih terbaik bersama tim pengembangan usia dini Pelatih asal Brazil tersebut diprediksi akan mengomandoi langsung mengenai rekrutan yang tepat bagi tim Macan Putih Dengan kencintaannya terhadap pemain muda Marcelo Rospide tentu menjadi sosok pelatih yang tepat dalam mewarisi skuad pelatih sebelumnya yakni Divaldo Alvis Seperti yang dirumorkan Persik Kediri diyakini bakal aktif belanja pemain setelah resmi menunjuk sosok nakoda baru bagi tim Macan Putih Marcelo juga diharapkan akan membantu menaikkan prestasi Persik Kediri bersama jajaran kepelatihan lainnya Adapun untuk posisi asisten pelatih Persik Kediri masih mempertahankan Johan Prasetyo serta Coach Alfiat Sementara Carlos Salomão akan tetap menjadi pelatih keeper dan untuk posisi pelatih fisik akan diisi oleh wajah baru yakni Vitor Tinoco yang juga berasal dari Brazil Setelah ini kami akan terus mengadakan proses evaluasi bersama tim kepelatihan sembari menunggu kepastian jadwal kompetisi musim depan Kami harapkan setelah mengetahui kepastian tersebut tim dapat segera berkumpul secara komplit dan memulai persiapan Harapannya juga semoga prestasi Persik Kediri dapat lebih baik dari sebelumnya Ujar Direktur Utama Persik Kediri yakni Arif Sharifuddin Bak Gayung bersambut Persib siap lepas Erwin Ramdhani ke Persik Rumor transfer kembali datang bagi tim Persib Bandung Kali ini, tim berjuluk Maung Bandung itu dirumorkan akan melepas penyerang sayap mereka yakni Erwin Ramdhani Pemain bernomor punggung 93 itu tidak begitu banyak tampil bermain di musim ini sejak diasuh oleh pelatih anyar yakni Luis Mia Banyaknya pilihan pemain dengan posisi penyerang sayap di Persib Bandung bahkan membuatnya sulit bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama Tak hanya bersaing dengan penyerang sayap ia juga harus bersaing dengan wingback kanan Hal ini dikarenakan pelatih Luis Mia selalu menggunakan skema 3-4-3 dan memasang 3 back tengah disertai 2 back sayap Itu artinya, Erwin Ramdhani harus bersaing dengan Ciro Alvis Arsan Makarin, dan juga Hen Hen Herdiana serta pemain lainnya yang dipasang sebagai back sayap kanan Apalagi untuk saat ini, Persib telah mendapatkan penyerang sayap milik Persikabo yakni Rian Kurnia, yang bisa menempati posisi sayap Hal ini sudah dipastikan, bahwa persaingan di winger kanan akan sangat ketat Dan bukan tak mungkin Erwin Ramdhani, akan kembali tersisikan di tim utama Terima kasih telah menonton!